Militer China dilaporkan telah melakukan uji coba pada Shenyang J-35 Gair Falcon. Jet tempur tersebut merupakan varian J-35 yang berbasis kapal induk. Pesawat ditenagai oleh mesin ganda generasi kelima FC-31. Kapal induk yang turut serta dalam proses uji coba J-35 ialah CNS Liaoning. Melansir laman China Daily. Rabu 25 September 2024 terdapat dua pesawat di D-Type 001 Liaoning baru-baru ini. D tersebut dikenal menggunakan landasan ski jam untuk meluncurkan pesawat. Sebuah tiruan J-35 sebelumnya terlihat di kapal induk buatan Soviet milik China pada bulan Februari 2024 lalu. Rincian mengenai kemampuan J-35 masih sangat minim. Akan tetapi beberapa sumber berita China yang mengutip para ahli, mengklaim bahwa J-35 setidaknya memiliki kemampuan yang sama dengan F-35 milik AS. Ada juga spekulasi bahwa J-35 mungkin memiliki DNA F-35, yang diperoleh oleh para peretas yang bekerja atas perintah Beijing. Mengutip laman The Avionist, J-35 yang mampu membawa pesawat angkut ke kapal induk melakukan penerbangan perdananya kurang dari tiga tahun yang lalu. Ada spekulasi bahwa jet tempur ini sedang dikembangkan untuk beroperasi dari Type 003 Fujian, kapal induk ketiga milik China tetapi yang pertama menggunakan sistem peluncur ketapel elektromagnetik. Foto-foto terbaru menunjukkan bahwa Gear Falcon dapat beroperasi bersama Shenyang J-15 Flying Shark, pesawat buatan China yang didasarkan pada suku SU-33 rancangan Soviet. 15 dikembangkan khusus untuk Type 001 Liaoning dan Type 002 Sandong, yang keduanya menggunakan jalur ski jam. Jalur tersebut mengharuskan muatan pesawat dikurangi secara signifikan dibandingkan dengan pesawat yang lepas landas dengan bantuan ketapel. Laman National Interest melaporkan bahwa prototipe FC-31, J-35 diakini menggunakan mesin RD-93. China juga diketahui tengah mengembangkan mesin yang lebih baik, WS-13E, yang diharapkan mampu menghasilkan daya dorong 22.000 pound dan WS-13 kemungkinan dapat menggantikan RD-93 pada FC-31. Saat ini, FC-31 diharapkan mampu membawa muatan seberat 18.000 pound. Secara internal, FC-31 dapat membawa 4 amunisi dengan berat total 4.400 pound. Secara eksternal, FC-31 memiliki 6 titik keras, yang mampu membawa muatan seberat 13.000 pound. Persenjataan utama jet tempur tersebut meliputi rudal jarak pendek PL-10 dan rudal udara ke udara jarak menengah PL-12. Dikembangkan untuk Angkatan Laut dan Udara China, laporan tentang J-35 pertama kali beredar pada bulan Juni tahun 2020. Laporan mengklaim bahwa itu adalah versi yang lebih siap produksi, yang menampilkan garis-garis yang lebih halus, memiliki radome yang lebih besar untuk radar yang lebih besar, dan penyelarasan permukaan kontrol yang lebih dekat untuk mengurangi tanda radarnya. Varian J-35 berbasis kapal induk dari FC-31 melakukan penerbangan perdananya pada tanggal 29 Oktober 2021. Ia dilengkapi dengan bilah peluncur ketapel dan mekanisme pelipatan sayap. Kini nampak bahwa J-35 dapat dioperasikan dari ketiga kapal induk China. Akan tetapi tidak jelas kompromi apa yang perlu dilakukan untuk dapat menerbangkannya dari Ski Jam.